Jemaat yang terkasih, berikut ini adalah panduan pelaksanaan perjamuan kudus secara online di GKI Sumut Medan. Langkah yang pertama, setiap keluarga menyediakan roti tawar dipotong kecil-kecil dan anggur atau air putih. Kemudian dituangkan pada gelas tidak harus loki, jumlahnya disesuaikan banyaknya jemaat dalam keluarga tersebut. Satu orang akan melayani pembagian roti perjamuan kudus dan anggur atau air putih perjamuan kudus. Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan mengikuti pendeta jemaat melalui isi siaran ibadah. Baik Bapak dan Ibu, Jemaat yang terkasih, sebelum kita makan roti dan minum anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini, Marilah kita berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Doa pribadi kita mulai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik Jemaat yang terkasih, Roti, Dan piala atau cawan berisi anggur ini. Marilah kita terima sebagai ibarat atau tanda dari tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah saat ini kita mengangkat akal, hati, dan pikiran kita hanya kepada Allah Bapak yang ada di sorga. Percayalah dengan sungguh-sungguh, Bahwa jiwa kita tentu hanya dapat disegarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagaimana roti dan anggur ini yang dapat menyegarkan tubuh jasmani kita. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah. Baiklah, apabila kita semua sudah menerima roti di tangan kita masing-masing, Maka sekarang marilah kita sama-sama makanlah. Sambil ingat dan percayalah dengan sungguh-sungguh, Bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, Telah dikorbankan di atas kayu salib, Guna membebaskan kita dari kuasa dosa, Dan kematian yang kekal. Amin. Selanjutnya, Cawan atau piala berisi anggur ini, Yang kita jadikan sebagai sarana untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, Adalah lambang persekutuan kita, Dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Baiklah, Apabila kita semua sudah menerima gelas berisi anggur atau air putih di tangan kita masing-masing, Maka sekarang mari kita sama-sama minumlah. Sambil ingat dan percayalah dengan sungguh-sungguh, Bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, Telah ditumpahkan di atas kayu salib, Guna membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian yang kekal. Amin. Setelah gelas-gelas dikumpulkan, Mari lagi kita mempersiapkan bacaan dari firman Tuhan, Sebagai ungkapan syukur kita, Dari kitab masmur pasal 103, Ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, Dan ayat yang kedelapan sampai dengan yang ketiga belas. Bersama-sama seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan diam. Mari kita mengatasi, Bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan, Yesus kepada murid-muridnya, Kita bersama mengucapkan doa Bapak kami. Demikian jemaat terkasih, Panduan pelaksanaan perjamuan kudus secara online di GKI Sumut Medan. Tuhan memberkati.